. Sebelumnya, beredar kabar pencabutan surat kuasa hukum Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin, berupa foto surat pencabutan yang ditanda tangani Baradae di atas materai. Nama Roni Talapesi pun muncul, disebut sebagai pengacara yang ditunjuk orang tua dan Baradae menggantikan Deolipa dan Burhanuddin, dalam kasus penembakan Brigadir J. Diketahui, Deolipa Yumara menjadi pengacara baru dari Baradae setelah ditunjuk oleh Bares Krimpolri sejak Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022 lalu. Terbaru, Roni Talapesi resmi ditunjuk oleh orang tua Baradae mulai, Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Roni mengungkapkan alasan dibalik penunjukan dirinya oleh orang tua Baradae, sebagai kuasa hukum baru. Ia mengatakan keluarga Baradae menunjuk dirinya karena sudah mengenal keluarga tersangka pembunuhan Brigadir J. tersebut. Roni menerangkan pihaknya yang akan mendampingi Baradae dalam proses pemeriksaan, termasuk pemeriksaan yang dilakukan Komnas Hamdi Mako Brimopoli, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, pada Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Mengutip situs firma hukum RBT, Roni Talapesi memiliki nama lengkap Roni Berti Talapesi. Ia merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, dan anggota Ikatan Advokat Indonesia. Roni Talapesi sebelumnya mengenyam pendidikan di Universitas Atmajaya Jakarta, Sarjana Hukum. Kemudian, juga menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!